Sementara seorang ibu dan anaknya menjadi korban banjir bandang pada Sabtu sore kemarin di Dusun Cisurupan, Desa Sawadadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Keduanya yang merupakan ibu dan anak ini ditemukan saling berdekatan di salah satu aliran sungai Cisurupan. Salah seorang keluarga korban tak kuat menahan nangis melihat kondisi kedua korban yang sudah dibungkus kantong jenazah. Keluarga korban juga sempat pingsan pada saat digandeng oleh petugas gabungan. Kedua korban terbawa arus sungai Cisurupan yang meluap pada Sabtu sore lalu. Jasad dini berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, sementara anaknya Syifa berhasil dievakuasi sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Dalam evakuasi keduanya, sempat terkendala karena banyaknya beton di area sepanjang aliran sungai Cisurupan. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik terakhir korban diketahui berada. Kedua jenazah kemudian dibawa menuju puskesmas Cisurupan untuk diidentifikasi dan langsung dimakamkan. Dari Sumerang Jawa Barat, BNHVA, Aiyus Maporkan.